siapkan 600 gram kurma yang sudah dibuang biji kemudian dicoper ini tidak perlu sampai terlalu halus ya kemudian baluri tangan dengan minyak sayur atau minyak goreng kemudian kita bentuk bulat-bulat kurmanya selanjutnya siapkan 250 gram butter dan 250 gram margarin lima kuning telur 120 gram gula halus setengah sendok teh panili bubuk kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah cukup sampai tersampur saja selamat menikmati selamat menikmati masukkan juga 50 gram susu bubuk 50 gram tepung maizena kemudian diayak lalu kita mixer dengan kecepatan rendah cukup sampai tercampur saja tambahkan 100 gram kacang tanah yang sudah dicincang kemudian kita mixer kembali dengan kecepatan rendah cukup sampai tercampur saja 650 gram tepung terigu pro rendah selamat menikmati kemudian kita aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata jika sudah tercampur rata kemudian adonan masukkan ke dalam plastik wrap lalu masukkan ke dalam freezer atau lemari es kurang lebih selama 1 jam jika sudah 1 jam di dalam lemari es kemudian kita tuang ke dalam wadah kemudian ambil sedikit adonan kemudian kita timbang untuk beratnya kurang lebih 8 gram kemudian kita isi dengan kurma lalu kita bentuk sesuai selera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati panggang kue selama 30 menit menggunakan api atas bawah di suhu 150 derjat atau boleh disesuaikan dengan open masing-masing yang ada di rumah ini hasil yang sudah matang kemudian ini kita dinginkan untuk tahap selanjutnya kita didihkan air panas selanjutnya kita lelehkan coklat batang sebanyak 200 gram ini dengan cara ditim ya kemudian beri celupan sedikit coklat ke dalam dua sisi kue selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk bahan-bahannya saya menggunakan 250 gram margarin dan 250 gram butter ini saya menggunakan butter wisman dan margarin merek blueband tapi jika tidak ada merek yang saya sebut juga tidak apa-apa 50 gram keju 50 gram tepung maizena kemudian haluskan dengan jokfar ini tidak terlalu halus juga bisa saya menggunakan 5 telur 4 telur kuningnya saja dan 1 telur kuning yang sudah direbus 120 gram gula halus dan 650 gram tepung serigu ini tepung terigunya saya sangrai dulu tapi jika tidak mau disangrai juga tidak apa-apa selanjutnya kita proses pembuatannya kemudian baluri tangan pertama-tama siapkan wadah yang ukuran agak besar lalu tuangkan butter dan margarin ke dalam wadah yang sudah disediakan ini semua bahan mau kita mixer masukkan gula halus kemudian mixer dengan kecepatan rendah kemudian siapkan 250 gram margarin ini mixernya tidak perlu lama-lama yang penting asal tercampur saja 5 butir kuning telur nah jika sudah tercampur masukkan kuning telur 120 gram gula halus dan mixer kembali dengan kecepatan rendah juga ya bunda kemudian mixer dengan kecepatan rendah masukkan kecepatan rendah masukkan keju parut susu bubuk panili mixer kembali kemudian masukkan 50 gram susu bubuk masukkan tepung maizena 50 gram tepung maizena dan sebagian tepung terigu kemudian diayak mixer kembali lalu mixer dengan kecepatan rendah cukup tercampur saja nah jika sudah begini tuangkan semua tepung terigu dan mixer kembali sampai dengan hasil yang dingin masukkan 100 gram kacang tanah yang sudah dicincang kemudian mixer kembali cukup tercampur saja jika sudah tercampur seperti ini matikan mixer masukkan 650 gram tepung kemudian bersihkan sisa adonan yang ada di pemutar mixer jika sudah bersih sisihkan mixer tumpuk semua adonan menggunakan spatula selanjutnya siapkan standing pouch atau plastik perkat makanan jika tidak ada plastik perkat makanan plastik apapun bisa masukkan adonan ke dalam plastik kemudian aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata jika adonan sudah masuk ke plastik semua tutup rapat plastik kemudian masukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 2 jam fungsinya untuk memudahkan dalam membentuk adonan jika sudah tercampur rata kemudian masukkan adonan ke dalam plastik web sembari menunggu kita siapkan selain anas kemudian kita masukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 1 jam kebetulan ini saya buat sendiri sekitar 2 hari yang lalu entar kapan-kapan saya bagikan resepnya ini kita kulum-kulum caranya cuci bersih tangan kemudian ambil seujung sendok selain anas kita letakkan di tapak tangan lalu kita bulat-bulatkan dan kita letak di piring jika sudah 1 jam kemudian kita keluarkan dari lemari es lalu kita pindahkan ke wadah lakukan sampai habis ya ini sudah selesai saya bulat-bulatkan kebetulan ini piringnya tidak datar kemudian ambil sedikit adonan kemudian kita timbang beratnya kurang lebih 8 gram nah ini adonan yang sudah saya keluarkan dari kulkas kemudian kita bentuk selanjutnya saya mau timbang masing-masing kurang yang sudah kita buat-bulatkan tadi jika bunda tidak suka adonan yang terlalu besar boleh timbangnya sekitar 2 jam untuk bentuk sesuai selera boleh lonjong, bulat, atau yang lain kalau saya lebih suka agak besar biar makannya itu lebih terasa mantep menurut saya ya bunda ini timbangnya lakukan sampai habis ya jika adonan sudah ditimbangi satu persatu seperti ini ambil seli nenas yang sudah kita bulat-bulatkan tadi kemudian tusuk gigi ini fungsinya untuk mengambil seli nenas agar tidak lengket di tangan ambil satu adonan kita bulat-bulatkan pipihkan kemudian masukkan seli nenas selama 30 menit di suhu 150 derajat lalu rekatkan ke bagian yang lain atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing yang ada di rumah nah seperti ini ini hasil yang sudah matang kemudian ini kita dinginkan lakukan sampai habis ya untuk tahap selanjutnya didihkan air kemudian lelehkan coklat ini sudah selesai selanjutnya kita masukkan ke dalam oven panaskan oven terlebih dahulu ini saya menggunakan oven tangkring adonan saya letak di tengah-tengah agar matangnya merata kemudian saya menggunakan api yang sedang cenderung kecil agar adonan tidak retak saat dipanggang kemudian mari menunggu kita siapkan olesan adonan saya menggunakan 2 butir telur biasa dan 1 butir telur bendek lalu saya tambahkan 2 sendok makan minyak goreng beserta 1 sendok makan susu kental manis jika mau ditambah pewarna juga boleh tapi saya ini tidak tambah karena saya lihat warnanya sudah bagus kemudian diaduk-aduk seperti ini ini tampilan setengah matang atau sekitar 15 menit saya panggang kemudian kita olesi kuning telur satu per satu jika sudah selesai dioles kita panggang kembali sekitar 5 menit saja ini tampilan setelah 5 menit kita panggang nah disini kunci untuk membuat kinclongnya kita oles kembali kuning telur satu per satu kemudian kita matangkan atau kita panggang sekitar 15-20 menit sesuaikan dengan oven bunda-bunda yang ada di rumah nah ini nastar yang baru keluar dari oven setelah 2 kali pengolesan selanjutnya kita siapkan toples ini saya alas kertas dan juga plastik agar tidak berminyak kemudian kita susun satu persatu nastarnya pastikan nastarnya ini dalam keadaan dingin ya untuk satu resep kita bisa menghasilkan 2 toples ukuran 500 gram pam tim temp hayato tempur tempur tempur